Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Turnamen Tata Steel India Rapid & Bleach Sudah menyelesaikan sesi rapidnya kawan Yang dimenangkan oleh Nihal Sarin Dengan perolehan 6,5 poin Dia unggul sendirian kawan Dengan memetik 5 kali kemenangan 3 kali remis dan 1 kali kalah Di tempat kedua ada Arjun Eri Gaisi Dengan 6 poin selisih setengah poin Dan diikuti oleh para pemain-pemain yang lain Hikaru Nakamura ini berada di posisi keempat Kalah Thai Breaks dengan Vidit kawan Juara Dunia Rapid 2021 Ada Nordibek Abdusatrop berada di posisi kelima Gukes dan seterusnya Di posisi buncit ada pemain tuan rumah juga Seturaman kawan Dan untuk sesi Bleach akan dimainkan di hari ini Memang turnamen ini saya tidak coba mengulasnya kawan Karena memang berbarengan dengan turnamen Mr. Doji Invitational beberapa hari yang lalu Memang saya sengaja untuk menyelesaikan Satu turnamen penuh dari Mr. Doji Invitational Dan kali ini saya akan coba Untuk mengulas satu game yang terjadi Di babak ketujuh di turnamen Tata Steel Sesi Rapid kawan Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan Saya ambil permainannya Wes Leso melawan Abdusatrop di babak ketujuh kawan Namun sebelum itu saya coba tampilkan Sebuah potongan video kawan Yang saya kutip dari Chessbase India Kutipan video ini terlihat menarik Cukup lucu Dimana Hikaru Nakamura setelah menyelesaikan Game-nya melawan Gukes Dia berdiri membutuhkan sedikit setelan jatnya Dan mau beranjak pergi Tapi dia terlihat sedikit kaget Melihat permainannya Wes Leso melawan Abdusatrop ini Dan itulah kawan mimik-mimik Hikaru Nakamura Selalu menampilkan mimik yang lucu Kalau dalam posisi yang kurang bagus Ataupun ya hasil yang kurang bagus di turnamen Dan wajah kesalnya Wajah capeknya sangat terlihat Oke langsung kita sekarang ke atas papan kawan Langsung ke permainannya Wes Leso Melawan Abdusatrop pada babak ketujuh Dan permainan ini menggunakan kontrol waktu 25 menit Increment 10 detik Wes Leso mengawali dengan pembukaan Pion Menteri Pion D4 Dan disini Kuda F6 Pion C4 Pion E6 Kuda C3 Dan Nimso Indian Defense Gajah B4 Oleh Abdusatrop Pion E3 Variasi normal atau klasikal kawan Rokado oleh Abdusatrop Gajah D3 Saya sedikit percepat Di langkah-langkah pembukaan ini kawan Seperti yang diharapkan oleh banyak penonton Saya sih lebih suka kawan Untuk mempercepat permainan Videonya tidak terlalu panjang Saya juga tidak capek-capek Untuk ngomong terus Tapi sekali lagi Saya tunjukkan beberapa variasi-variasi yang ada Di awal-awal pembukaan Sebagai bahan referensi kalian Apalagi kawan-kawan yang baru nonton Yang baru belajar Ini juga sangat diperlukan oleh mereka kawan Jadi bagi kawan-kawan yang sudah bosan Melihat video kami Yang terus ngoceh di awal-awal pembukaan Harap bersabar sedikit Kita beri kesempatan bagi kawan-kawan Yang baru belajar Ataupun ingin mengembangkan Atau ingin mengetahui jenis-jenis pembukaan Ataupun variasi-variasi pembukaan yang ada Setelah kuda F3 Disini Abdus Satrop mencoba gebrak lagi petak pusat Dengan pion D5 Dan pertarungan pertukaran pion di petak pusat Tidak terhindarkan kawan Didahului oleh Wesley Slow Pion C pukul pion D5 Diambil balik oleh pion E Pion D pukul pion C5 Diambil balik oleh gajah Terlihat hitam Atau Abdus Satrop Sekarang mempunyai pion terpisah Di lajur pusat ini Cukup belum merah kawan Bangunan pion dalam posisi seperti ini Seperti dalam permainan Taras pun Saat ada dua pion yang saling berhadapan Di petak pusat ini Seringkali terjadi Akan menciptakan pion terpisah Tapi juga tergantung pemain kawan Kalau ingin mempunyai pion terpisah Ataupun tidak tergantung pemain Pion C pukul pion D5 Dipukul balik oleh pion E Pion D pukul pion C5 Diambil balik oleh gajah Dan disini rokade oleh Wesley Slow Selanjutnya pada posisi ini Kuda C6 merupakan pilihan utama Pion A6 bisa kalian lanjutkan Gajah berkembang ke petak G4 Juga merupakan salah satu pilihan kawan Di game-game terdahulu Tapi kalau menurut engine yang paling kuat Kalian bisa mendahulukan gajah G4 Tapi kuda C6 ini pilihan populer manusia kawan Bahkan menteri berkeser ke petak E7 Merupakan rekomendasi terkuat juga Menurut Stockfish Kuda C6 pilihan Abdus Satrop Memilih langkah utama Pion B3 Gajah G4 Langsung preser kuda F3 Gajah B2 Vietjento gajah gelap Untuk persiapan dukungan di diagonal gelap panjang Jelas Pion A6 Untuk dukungan pion B-nya Bertarung untuk mencegah pergerakan kuda Ataupun gajah Dan disini gajah E2 Blokade pimpinan Apakah nanti diikuti langkah pion Untuk usir gajah di langkah berikutnya Benteng E8 Lanjut Abdus Satorov Dan Wesleso Mengeluarkan benteng A ke C1 Menepati lajur C yang terbuka penuh kawan Persiapan discover attack terhadap gajah Dengan aktivitas kuda di langkah berikutnya Gajah langsung ditarik mundur ke D6 Pressure pion H2 Pion H3 Menantang apakah gajah ini Tetap disimpan Ditarik mundur Ataupun langsung melakukan pertukaran kawan Ditarik mundur ke peta H5 Ke peta F5 Atau mundur ke peta E6 Tiga pilihan utama dari Stockfish Tapi disini melakukan pertukaran oleh Abdus Satorov Menyerahkan gajah terangnya kawan Diambil balik oleh gajah Sekarang pertarungannya sedikit tidak berimbang Kualitas perwira kawan Sepasang gajah melawan sepasang kuda Tapi masih cukup menarik Selanjutnya gajah E5 Untuk mencegah kuda ini Melakukan aktivitas kawan Juga untuk membuka akses menteri Menjaga pionnya dengan dukungan kuda Karena posisi pion tadi dalam posisi yang terancam juga Benteng naik ke C2 Dan sekarang pion D4 diadu Agar pion ini tidak lama-lama menjadi pion terpisah Yang menjadi target putih Diladeni oleh Wesley So pion E pukul pion D4 Diambil balik oleh kuda Dan benteng mundur lagi ke C1 Menghindari ancaman kuda Menteri keluar ke peta A5 Pressure pion disini Ataupun juga pressure kuda disini Juga punya opsi nanti kawan Langsung digeser ke sayap menteri Setelah gajah ini bergerak Memberikan jalan bagi menteri Kuda ke A4 Untuk memberikan tekanan bagi kuda D4 ini Disini benteng A D8 menjaga kudanya Benteng naik ke C5 Memberikan serangan pada gajah Ataupun pada menteri Disini kawan pion B5 Dimainkan untuk blokade Ancaman terhadap menterinya Dan juga dalam posisi mengancam kuda Dan pada posisi inilah kawan Wesleso melakukan langkah Kesalahan pertamanya Yang cukup signifikan Dengan gajah C3 Langkah blunder Sebetulnya cukup logis Untuk menjebak menteri hitam Kawan dan menteri hitam ini Benar-benar terjebak Petak-petak pelariannya Sudah tercover semua Ada kuda Ada benteng Kalaupun pion didorong untuk blokade Benteng siap ambil menteri Cukup logis Tapi Langkah atau kalkulasi Yang terlewatkan oleh Wesleso Dari Abdus Satorov adalah kuda ke E2 Open skak juga kawan Atau discover attack Bagi menteri putih Tidak ambil gajah Karena masih bisa diambil oleh menteri Dan menteri terhindarkan Dari discover attack berikutnya Yang bisa dilakukan oleh hitam kawan Oleh karena itu Disini kawan kuda ini Lompat ke peta E2 skak Tapi sebelum saya lanjutkan Ke langkah berikutnya Kita akan cari langkah terbaik Bagi putih kawan Di posisi ini Tadi langkah blunter gajah C3 Terus Apa langkah terbaik Bagi putih Langkah terbaiknya adalah Benteng ambil gajah Terlebih dahulu Setelah diambil balik oleh benteng hitam Barulah gajah C3 Langkah terbaik bagi hitam adalah Kuda ambil gajah Disini kawan Untuk menghindari tekanan Dari gajah juga Nanti akan terjadi Keseimbangan kawan Dan Menteri hitam juga Melarikan diri ke C7 Gajah ambil benteng Diambil balik oleh menteri Kuda mundur ke C3 Dan permainan akan seimbang Dengan kualitas yang sama Jumlah pion yang sama kawan Tapi seumpama Pada posisi ini tadi kawan Setelah benteng ini Ambil gajah Diambil balik Dan gajah C3 Kalian mundur Menteri ke C7 Akan memberikan keuntungan Bagi putih Tentu gajah akan Sikat kuda disini kawan Dan lebih baik Kalian sikat Dengan benteng disini Jangan ambil disini kawan Gajah diambil oleh benteng Diambil balik oleh menteri Dan barulah Pion ambil kuda disini Dan bisa berlanjut Seperti ini Diambil balik oleh Pion Ataupun diambil balik oleh menteri Jadi Selepas Benteng Ambil gajah Diambil balik Lebih baik Seperti ini Yang disarankan oleh Stockfish Maksud saya Gajah C3 Terlebih dahulu Kuda ambil gajah Dan permainan Akan seimbang Pada posisi ini Ini adalah Pilihan terbaik Kawan Oke kembali ke langkah aslinya Setelah kuda bergerak Ke peta E2 Skak Wesley So memutuskan Ambil kuda ini Dengan gajah Dengan harapan Kalau benteng Pukul menteri Gajah ini juga Bisa ambil menteri hitam Kawan Tapi didaulih oleh Abdus Satrop Gajah Pukul gajah Dan Terselamatkan Posisi menterinya Disini kawan Dilanjut dengan Langkah kuda Ambil gajah Kawan Lanjut Wesley So Mengorbankan Menterinya Kawan Seumpama Menteri ini Coba dipertahankan Bergerak ke peta C2 Kawan Disini Gajah akan ke peta D4 Serang benteng Dan kuda kalian Nanti bisa tewas Atau benteng ini Yang tewas Kalau dipertahankan Di baris ke 5 Anggap saja Bergerak ke peta ini Kawan Ke peta G5 Terlebih dahulu Terserah Kalian mau tadi Ke peta F5 Terlebih dahulu Nanti kawan kuda Akan serang benteng Dan mengejar benteng Terus Dan benteng ini Nantinya tewas Atau Kalau dipertahankan Kuda ini Yang tewas Sedikit saya akan Perpanjang Variasinya Seperti ini kawan Ini pun bisa terjadi Kalau kalian salah Melangkah dengan Benteng ini kawan Itulah kenapa Pada posisi ini kawan Wesley So Mengorbankan Menterinya Ambil gajah Dengan kuda Dan benteng Ambil menteri Diambil balik Oleh benteng Sekarang Wesley So Bermain tanpa menteri Dengan kekuatan Sepasang benteng Plus Dua perwira Minornya Kawan Menteri A3 Disini benteng Naik ke C7 Dan pion H6 Membuka ruang Agar tidak ada masalah Bagi rajanya Di baris belakang Gajah F3 Lanjut Wesley So Abdus Satrop Menteri B2 Mengincar pion ini Jika ditinggal oleh kuda Bisa disikat kawan Pion A2 Ataupun persiapan Ambil pion F2 Dengan dukungan kuda Nanti Jika kuda ini Juga pindah Kuda meninggalkan Postnya Bergerak ke D5 Kawan Dimanfaatkan oleh Abdus Satrop Dengan kuda Ke E4 Seperti rencana Kuda Ke E7 Terlebih dahulu Untuk blokade Akses benteng Mendukung kudanya Dengan tempus kak Raja F8 Gajah Pukul kuda Dan disini Langkah terbaik Adalah bergerak Dengan menteri Ke peta E5 Kawan Untuk pressure Dua perwira ini Tapi Abdus Satrop Langsung ambil Kuda E7 Menantang pertukaran Benteng Ditolak Benteng mundur Ancam menteri Menteri ke E5 Gajah mundur Kembali ke F3 Sekarang pion G6 Membuka sebanyak Ruang bagi Pergerakan raja Bersembunyi nanti Di balik pionnya Benteng E2 Menantang pertukaran Kawan Menteri bergerak Ke C5 Dan terjadi Pertukaran Diambil balik oleh raja Benteng E1 Di sini Wesley So Sama dalam permainannya Magnus Carlsen Kemarin saat melawan Daniel Dubov Kawan Ingin membuat benteng Hampir sama permainannya Dengan kekuatan Menteri melawan Benteng plus gajah Hampir sama dalam permainan Magnus Carlsen Tapi di sini Jumlah pion Cukup seimbang Kawan Mencoba mempertahankan Posisi pionnya Agar tidak direbut Oleh menteri hitam Tapi di sini Abdus Satrop Mulai mendorong Pion H5 Gajah B7 Ingin rebut pion Raja bergerak Ke C7 Gajah kembali Mundur kawan Memilih peta D5 Kenapa tidak diambil Saja pion ini kawan Masalahnya di sini kawan Menteri ke C1 Skak Raja ke H2 Dan gajah Didekati oleh raja Posisi gajah Terjebak Mundur ke sini Disikat oleh menteri Oleh karena itu Wesley So menarik Mundur Gajahnya ke pusat Dan pion H4 Benteng C2 Lanjut Wesley So Raja ke B6 Benteng C6 Skak Raja mundur Ke A7 Pilihan terbaik Seumpama bergerak Ke sini kawan Permainan akan remis Dengan langkah presisi Tentunya Pion A3 Akan dimainkan Untuk membatasi Pergerakan raja Dikuti dengan Pion B3 Skak Kalau raja bergerak Sini Benteng ambil pion Dan bisa skak Mat juga Nanti untuk menghindari Ancaman skak Mat Tentu dalam posisi Posisi remis Kawan Mungkin pion B4 Pion A4 Kawan Dan ancaman skak Mat Jika Hitam disini Tidak melakukan skak Bolak-balik Tentu ancamannya Seperti ini kawan Pion F5 Akan dimainkan Dan disini Posisi raja Dalam posisi yang Tidak bisa bergerak Sama sekali Gajah akan Ke petak C4 Ancaman skak Mat Kawan Jadi menteri Harus melakukan skak Bolak-balik Disini Skak Bolak-balik Jika kanin blokade Ya Malah ribet Putih Bisa kalah Dan permainan Akan terjadi Skak-skak Yang berulang Kawan Itulah Jika pada posisi Ini raja Bergerak Ke petak A5 Tapi mungkin Sulit juga Dalam kontrol Waktu yang Kepepet Kalaupun Bergerak Kesini Wesleso Sampai Miskalkulasi Juga hitam Bisa menang Raja Bergerak Ke petak A7 Gajah Gajah Mundur Ke F3 Menteri Ke E5 Dan disini Benteng Mundur Untuk menjaga Posisi Pionnya Agar tidak Diganggu oleh Menteri Hitam Pion F5 Mulai Didorong Benteng E2 Menteri Menghindar Ke D6 Benteng C2 Sekarang Gantian Pion G5 Gajah E2 Hanya membuat Langkah Mondar-mandir Tidak Memberikan Tempo Bagi Pion Hitam Didorong Menteri D4 Untuk Memberikan Dukungan Dibetak G4 Di sini Gajah F1 Pion G4 Pion H Pukul Pion G4 Diambil Balik Pion F Pion A4 Diadu Dibiarkan Raja Mulai Naik Ke B6 Dan Pion A Pukul Pion B6 Diambil Balik Pion A Benteng E2 Langkah Terbaik Lainnya Bisa Melangkah Benteng Ini Ke C8 Tetap Membatasi Ruang Gerak Raja Hitam Benteng Pion Pukul Pion Dalam Posisi Kenapin Dan Di sini Benteng Naik Ke Petak E3 Raja Mulai Bergerak Mendukung Menterinya Benteng F3 Pertahankan Pion Dan Menjaga Baris Ketiganya Dan Menjaga Petak F2 Raja B4 Benteng E3 Menjaga Posisi Pion Dan Blokade Akses Menteri Terhadap Pion Membuat Langkah Mondar Mandir Kawan Menteri Ke E1 Dan Di sini Benteng Naik Ke Petak F5 Meninggalkan Pion Kalau Raja Ambil Pion Tentu Benteng Ambil Pion Raja Bergerak Ke A3 Mempersilahkan Benteng Ambil Pion Tapi Dia Kehilangan Tempo Menjaga Petak F2 Pion Didorong Maju Raja Naik Ke Petak A4 Benteng F4 Dan Di sini Menteri Ancam Benteng Benteng Mundur Raja Ambil Pion B4 Benteng E3 Menteri D4 Cukup Ketat Memang Butuh Perjuangan Dalam Posisi Kontrol Waktu Hitam Dituntut Masalah Presisi Pion Pukul F2 Skak Diambil Balik Raja Dan Selanjutnya Raja Mendekati Gajah Di sini Mungkin Persiapan Mengadu Menterinya Dan Meloloskan Pion Ini Bisa Promosi Terlebih Dalu Raja Memperkuat Gajah Menteri G4 Skak Raja Mundur Ke E1 Dan Menteri Ancam Benteng Dilindungi Oleh Raja F2 Raja Bergerak Juga Mendekati Benteng Benteng Bergeser Ke H3 Menteri C5 Skak Raja Mundur Ke F1 Dan Menteri J1 Skak Di sini Wesley Menyerah Apabila Permenang tetap Dilanjutkan Kawan Tentu Gajah Ini Tewas Di langkah Berikutnya Raja Otomatis Naik Dan Diserang Lagi Oleh Menteri Terpaksa Naik Blokade Akses Benteng Menjaga Gajah Gajah Tewas Hitam Menang Kawan Posisi Menteri Menjaga Pion Pion Di sini Pun Sudah Bisa Lolos Kawan Dan Seterusnya Terserah Kalian Mau melangkah Apa Ancaman Skak Masih Cukup Jauh Juga Posisi Raja Sangat Terbuka Sangat Leluasa Untuk Bergerak Juga Di langkah Ke 67 Ini Di posisi Ini Setelah Menteri Ke C1 Skak Wesleso Menyerah Itulah Salah Satu Permainan Di babak Ketujuh Antara Wesleso Melawan Abdus Satorov Cukup Kompleks Tadi Kawan Setelah Langkah Keberapa Tadi Di langkah Ke 21 Setelah Pion B5 Dimainkan Abdus Satorov Blunter Oleh Wesleso Gajah C3 Dibalas Kuda E2 Yang menjadi Miskalkulasi Dari Wesleso Akhirnya Putih Berantakan Semoga Permainan Nanti saya akan ambil satu game lagi kawan Apakah permainan Blitz Ataupun permainan Rapid Yang sudah selesai Terima kasih Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh